Intro Saya berada di Bandung dan kawasan sekitarnya untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini Membangun pernikahan di zaman modern tidaklah mudah tapi pasti bisa Nah kali ini tipsnya ditujukan kepada para laki-laki, para suami bagaimana menjadi sahabat yang baik bagi istrinya Nah kali ini adalah Irma Salimar dari family.com yang mengajarkan tips menjadi sahabat bagi seorang wanita untuk para suami bijaksana Irma Salimar memberikan tips bagaimana menjadi sahabat bagi istri namanya istri wanita, wanita suka belanja maka jadi teman belanja yang baik banyak laki-laki atau suami bertingkah laku negatif wah dia gak sabar nganter istrinya belanja dia melarang belanja dia nunggu di mobil sambil bete atau dia bahkan gak sabar dia panggil istrinya teriak-teriak diseret bawa pulang wah ini anda melukai hatinya kalau hati terluka maka dia bisa liar, bisa ganas nah setunggu aja pembalasannya ya dia bisa gesek kredit-kredit card anda anda setengah mati membayarnya hidup bersama maka kita perlu membangun persahabatan relasi yang kuat karena menjadi teman hidup bukan hanya sekedar teman tidur Irma Salimar memberikan tips yang mudah caranya mulailah menjadi teman belanja belanja yang mudah misalnya belanja buah gitu ya kenapa mudah? nah namanya belanja buah kan milihnya gak lama gitu ya tunjuk ini, tunjuk itu pilih, kumpulkan, kekasir, bayar nah kalau sudah terbiasa menjadi teman belanja yang baik sahabat yang baik bagi istri untuk belanja mulai menemani belanja pakaian nah ini susah ya dia akan masuk toko ini, toko itu pegang ini, pegang itu lihat ini, lihat itu, coba ini, coba itu sampai kaki anda gempor dia belum menemukan yang cocok anda bisa adalah tinggi nah anda perlu kesiapan, kesabaran terlebih lagi sebenarnya kesiapan cinta kesediaan untuk menjadi teman hidupnya sahabat yang baik di dalam dia mencari kebutuhannya ya anda bisa memilih duduk di kafe dan dia sendirian tapi lama-lama anda bukan jadi teman hidupnya tidak selalu harus menemani setiap saat tapi sekali-sekali jadilah teman hidupnya di dalam belanjanya menjadi teman belanja yang baik ya terbaik itu membayarin tapi paling tidak jadi teman bicara yang baik misalnya dia lagi bertanya ini bagus enggak gitu ya jangan bilang loh kayak gitu kayak ondel-ondel anda menyerang pribadinya anda boleh mengatakan itu enggak baik tapi dengan bahasa yang sopan berikutnya anda harus cucur misalnya wah ini jelek enggak bagus anda bagus kok bagus dia beli, dia pakai temannya bilang wah enggak bagus kayak ondel-ondel ganti orang lain yang berkata begitu dia tidak akan percaya pada anda bahwa anda jujur atau dia mengambil kesimpulan anda enggak punya selera dan enggak akan mengajak lagi belanja jadi bagaimanapun juga anda harus berkata jujur menjadi sahabatnya menjadi teman hidupnya dan menjalani hidup ini dengan bahagia tips berikutnya untuk menjadi lekat dengan pasangan maka masuklah dalam kehidupan yang penting baginya nah saran untuk suami apa yang penting bagi istri atau wanita selain belanja ya anak karena itu disarankan untuk terlibat dalam menangani anak-anak terutama jika memang istri betul-betul sedang membutuhkan bantuan anda misalnya dia lagi masak dan enggak mau diribetin dia mau ke mal tapi bukan langkah main sama anak mau beli barang pribadi atau mau pijat refleksi wah kesepa itu saat yang terbaik anda menjadi sahabatnya bawa anak-anak ke mal ajak bermain ajak berenang anda menunjukkan bahwa anda mau menanggung beban bersama-sama ngurus anak bersama-sama atau anak bersama-sama gitu ya kalau di rumah enggak mau pergi kemana-mana ya ajak main catur ajak main game atau apa atau bermain dengan mereka di kamar yang pasti memberi keleluasaan kepada pasangan untuk menyelesaikan urusan pribadinya dengan tenang dengan senang dan yang penting lagi membuat dia merasakan bahwa anda adalah teman hidupnya anda adalah sahabatnya anda mau berbagi pekerjaan dengannya meringankan pekerjaannya itu membuat dia merasa benar-benar bahwa anda adalah sahabat di dalam hidupnya inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lembang salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati